Xiaomi masih menjadi salah satu pilihan smartphone menarik bagi anak muda di Indonesia untuk bermain game, termasuk untuk Mobile Legends. Hal itu tidak mengherankan karena Xiaomi terkenal karena durabilitas perangkat kerasnya. Selain harganya terjangkau, Xiaomi juga dikenal dengan layanan purna jualnya yang baik. Nah, pada Mei 2024 ini, ada deretan HP Xiaomi termurah yang paling direkomendasikan untuk main Mobile Legends. Semuanya sudah memenuhi persyaratan spesifikasi minimum dan tentu saja harganya terjangkau. Langsung saja simak kelima rekomendasi HP Xiaomi termurah untuk main Mobile Legends pada Mei 2024 berikut ini. Redmi 10 5G adalah HP Xiaomi keluaran 2022, namun masih tersedia pada sejumlah toko di marketplace. Ini merupakan HP 5G Xiaomi termurah yang masih ada di pasaran. Redmi 10 5G dibekali prosesor Dimensity 700 dengan dukungan RAM 6x128GB. Redmi 10 5G sudah cukup untuk bermain Mobile Legends dengan kualitas grafis menengah. Bukan hanya itu, layarnya juga sudah Full HD+, dengan panel IPS dan 90Hz refresh rate. Untuk pengisian daya, Redmi 10 5G dibekali charger 18W untuk mengisi daya baterai sebesar 5.000 mAh. Harga Redmi 10 5G di marketplace berada di kisaran 1,6 jutaan. Terima kasih telah menonton! Jika kamu suka brand Xiaomi dan ingin main Mobile Legends dengan HP di harga 1 jutaan, maka Redmi 12 bisa menjadi pilihan yang cukup tepat, sebab prosesor HP ini menggunakan Mediatek Helio G88 yang terkenal cukup kencang di kelasnya. Ada dua pilihan memori yang disediakan oleh HP ini, yaitu 8x128GB dan 8x256GB. Menariknya, layar Redmi 12 termasuk mumpuni di kelas harganya, yaitu Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Sama seperti Redmi 10 5G, baterai HP ini juga berkapasitas 5.000 mAh dengan dukungan fast charging berkekuatan delpan-belas watt. Untuk pilihan RAM 8x128GB, Redmi 12 dijual seharga 1,7 jutaan. Sementara untuk varian 8x256GB, ia punya banderol harga 1,9 jutaan. Terima kasih telah menonton! Redmi 13C memang masih menggunakan Mediatek Helio G85 sebagai dapur pacunya. Namun HP ini justru bisa jadi pilihan bagi yang ingin Mobile Legends dengan dana terbatas. Adapun kekurangan HP ini adalah layarnya yang masih HD+, dengan refresh rate 90Hz. Meski begitu, kapasitas baterainya sudah memenuhi standar, yakni 5.000 mAh dengan charger 18W dalam paket penjualan. Redmi 13C mampu menjalankan Mobile Legends, meski performanya terbilang standar mengingat harganya yang murah. Redmi 13C varian 6x128GB dibanderol seharga 1,4 jutaan dan 1,7 jutaan untuk RAM 8x256GB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana tidak, HP ini dibekali prosesor Snapdragon 732GE yang mampu melibas game seperti Mobile Legends, bahkan Genshin Impact. Layarnya 6,67 inci, AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan dukungan Dolby Vision. Kecerahan maksimal layarnya hingga 700 nits. HP ini cocok untuk push rank karena baterainya 5.000 mAh dan pengisian dayanya mencapai 67W. Jadi, tak perlu waktu terlalu lama untuk menunggu baterai kembali terisi penuh. HP ini hadir dalam dua pilihan RAM, yakni 6x128GB dengan harga 2,9 jutaan dan 8x256GB dengan harga 3,6 jutaan. Terima kasih telah menonton! Redmi Note 13 4G adalah pilihan yang cukup tepat untuk main Mobile Legends. HP ini ditenagai prosesor Snapdragon 685. Redmi Note 13 4G mampu menjalankan berbagai game dengan lancar. Layarnya AMOLED dengan refresh rate tinggi 120Hz. Resolusi layarnya Full HD Plus dengan proteksi Corning Gorilla Glass 3. Baterainya yang berkapasitas 5.000 mAh juga disertai dukungan pengisian cepat sebesar 33W. Untuk RAM, HP ini tersedia dalam pilihan 8x128GB dibanderol 2,4 jutaan dan RAM 8x256GB dibanderol 2,7 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!